Kawan-kawan saya mau cerita, jadi beberapa tahun yang lalu, kurang lebih di tahun 2014 atau 2015, saya lupa tepatnya kapan, tapi yang pasti itu sangat lama. Saya pernah diundang ke salah satu kota Indonesia, yaitu kota Medan. Di Medan saya mengisikan seminar di sana, sharing dengan teman-teman pengusaha yang ada di sana, sampai akhirnya saya di sana banyak bertemu dengan orang-orang baru gitu ya. Pada saat saya mengisi seminar, ada seorang orang tua gitu ya, yang mereka jadi peserta, yang dia itu jadi peserta, duduk di belakang, yang pada saat coffee break menghampiri saya ketika itu. Nah pada saat coffee break, ngobrol panjang lebar, dengan perawakan, ya walaupun usianya di atas 30, lebih tua dari saya, 40 tahun bahkan bisa jadi, saya gak tau tepatnya berapa, tapi dia sangat welcome sekali dan mengajak ketemuan bareng saya di malam harinya. Sebagai orang yang saya introvert, ya tolong percayalah saya introvert gitu ya, saya kalau ketemu orang itu rada gimana gitu ya, mending saya di kamar diem doang, terus menghabiskan banyak waktu dengan pen laptop gitu ya. Tapi ya karena udah kandung janji dalam tanda kutip, yaudah pak, ayo nanti malam aja gitu ya, dan dia nyamperin saya di malam harinya ya. Entah kenapa pas malam harinya, saya tiba-tiba dikabarin sama resepsionis di hotel tempat saya nginap, ada tamu katanya, ada. Ada yang mau ketemu, setemuin dia tuh orang ya, ternyata pakaiannya mulai berubah, yang pada saat siang hari pake baju kemeja, terus juga kacamata, terus juga ya gitu lah perawakannya. Tiba-tiba di malam hari dia pake kausan dengan badan juga kayak anak muda lah, padahal dia orang tua gitu kan, kayak anak muda banget gitu. Sampai akhirnya dia ngajak keluar gitu ya, kan mau ngobrol di sini atau di luar? Saya bilang, terserah gitu ya, dan ya di luar juju katanya, yaudah di luar. Saya masuk ke mobilnya, mobilnya pun sangat sederhana gitu ya, dan itu ya saya gak ekspektasi lebih gitu, yaudahlah mungkin diajak makan gitu kan. Hotel tempat saya tinggal itu bener-bener kondisinya tuh besar banget, dan itu wah lah gitu. Sampai ditanya sama teman yang ngajak saya makan, gimana kan hotelnya nyaman? Saya bilang, nyaman, enak, yaudahlah kata dia. Kita makan di tempat makan, yang dia akhirnya memilihkan tempat makannya, suka makan apa, bebas, lagi-lagi terserah. Dan dia panggil lah, apa namanya, yang jaganya itu ya, keluarkan menu ini, 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 kata dia. Dan disitulah saya mulai ngobrol, ngobrol tuh sama beliau gitu ya. Saya tanya bisnisnya apa pak, oh saya emang bukan pebisnis, saya mustad katanya. Oh gitu, ngajar? Ya ngajar gitu ya. Terus dia nanya balik, dia minta masukan. Kang Dewasok dong kasih saya masukan, mampu lagi di Medan nih, apa nih buat saya. Saya bilang, saya cuma penasaran loh bisnisnya bapak apa, saya bilang. Ya saya, ya adalah beberapa, ya apa, saya bilang. Penasaran dong, gepo gitu, terus dia jawab. Ya, ya adalah ada, ada apa namanya, robotik, kata dia. Ada restoran, ini restoran, ternyata restoran tempat saya makan punya dia, gitu ya. Restoran ini, kata dia. Terus ada rumah sakit, kata dia. Terus ada juga, apa namanya, ada, apa, sekolah, kata dia. Terus juga ada hotel, kata dia. Saya di situ, teman-teman, saya mulai. Bentar, bentar, ini katanya ustad, ini katanya pengajar. Kok banyak usahanya, gede-gede pula, gitu. Ah, kakak saya emang ngajar, katanya. Atau makanya tadi saya nanya, gimana tempatnya enak, kak. Dan hotel di Medan itu, termasuk yang besar, teman-teman. Kamarnya aja saya udah kayak lapangan bola, gede, gitu. Ternyata punya dia, gitu kan. Waduh, gitu kan. Nah ini, oke, oke. Saya berubah, ya, omongannya. Awalnya saya tuh dimintai saran, saya nanya balik. Awalnya ngomong, pak, gitu. Saya berubah, langsung. Stad, apa masukan buat saya? Yang nanti saya balik ke Bandung, saya bisa praktekin. Loh, enggak, antem, justru gimana ini? Saya emang ngajar. Saya lulusan Kairo, katanya. Ya, tahu ya. Lulusan Kairo kan bahasa Arab. Ilmu Al-Quran dan segala macamnya. Luar biasa. Oh, enggak, enggak, enggak. Saya justru yang harus nanya. Apa masukan buat saya, agar pas pulang nanti, saya bisa amalkan, dan bisa saya siarkan ke teman-teman. Ya, apa ya? Masalahnya, Bapak, Ustaz nih, bisnisnya banyak, ya. Gede-gede pula. Enggak semua orang bisa bangun sekolah. Enggak semua orang bisa bangun rumah sakit. Enggak semua orang bisa bangun hotel. Bapak punya. Ayo, loh. Gimana ya? Nah, dia kasih pesen tuh di situ. Nah, ini catatan buat kita semua. Ana, NT, dan semuanya nih. Jadi, perpesan apa? Pertama, Kang. Kalau Ana sih ya, kalau ditanya apa pesannya, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Maksudnya gimana nih? Ya, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Jaga Al-Quran. Nah, kata jaga ini rada ambigu. Maksudnya apa? Karena kita ini sekarang rata-rata masih bisa membunyikan Al-Quran doang, Kang. Aku coba baca buku Bahasa Indonesia nih. Baca. Paham nggak? Paham. Minimal kalau yang namanya baca itu paham apa yang dibaca. Itu namanya baca. Sekarang orang baca coba. Nah, nggak paham kan isinya apa Al-Quran? Ini buka surat ini, baca. Al-Qurannya, Arabnya baca. Artinya tahu nggak? Nggak tahu. Membunyikan doang, bukan baca gitu. Membunyikan, naik level nanti baca, udah paham. Bener gitu ya. Tajwid, makhrojil, huruf, dan segala macemnya. Mengamalkan, mengesyarkah. Nah, pertama itu. Jaga Al-Quran bagian dari holistik semuanya. Bacanya, terus juga ngemalinnya, ngesyarkahnya. Oke, saya bilang catat. Apalagi? Supaya saya balik, ini bisa langsung praktek gitu kan. Apalagi ya. Ya tadi kan. Sedekalah, Kang, seperti Kang bilang. Apa? Sedekah gimana? Sedekah kan banyak. Sedekahnya di hari Jumat, Kang. Terus, sedekahnya pakai beras katanya. Wah, rada hang nih, kan? Kepala. Maksudnya gimana? Wah, ini Kang, saya lihat jam. Kang, jam 11 malam, Kang. Ini kasihan, Kang, nanti besok gak istirahat. Saya itu, Kang, kalau ngajar, ini ngajarnya yang mau tafsir. Kalau di kampus-kampus gitu kan. Kalau saya jelasin kenapa harus pakai beras, kenapa harus pakai nasi, bisa sampai jam subuh, Kang, gitu ya. Ya udahlah, intinya apa? Ya intinya mah dengan kebaikan. Dengan setiap butirnya itu bakal jadi kebaikan. Dan usahakan sedekahnya itu di hari Jumat. Masya Allah ya, teman-teman. Ternyata saya balik dari Medan itu dapat dua pesan. Satu, jaga Al-Quran. Jangan sampai setiap hari itu kita gak berinteraksi dengan Al-Quran. Minimal ya one day, one day, one day. Itu yang pertama. Dan diamalin pastinya. Yang kedua adalah bersedekah. Di jalan Allah dilakukan di hari Jumat. Bukan berarti di hari lain yang gak boleh. Sikat hari lain juga gitu ya. Nah ini yang sekarang kita perlu amalkan dalam kehidupan kita. Nah maka sekali lagi saya pribadi gitu ya. Beberapa tahun kebelakang mencoba mengamalkannya. Dan sekarang saya pengen mulai mesyarkannya. Nah Alhamdulillah nih ada gerakan sidak. Sudugakan Indonesia dengan Al-Quran. Yang dimana programnya adalah untuk Al-Quran. Bantu teman-teman penghafal Al-Quran. Membebaskan bukti aksara Al-Quran. Nah Anda sebagai orang yang sekarang support. Secara donatur katakanlah gitu ya. Support sedekah. Kan dua pesan ini jalan beriringan gitu ya. Nah maka buat Anda semua yang juga pengen mengamalkan. Amalan dari yang dipesankan sama si bapak tadi. Mau gue tuh Anda boleh bantu program sidak ini. Dengan cara seperti apa. Nantilah cek di kolom deskripsi ataupun pin komen. Klik sedekah terbaik ya. Nggak harus sedang ke Jumat ya. Sikat aja tiap hari. Tiap hari 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu per bulan. Berarti kan dikali 30 tuh. Atau kalau ada budget sejuta. Sikat langsung sejuta juga nggak masalah ya. Nanti sama tim dibantulah prosesnya kayak gimana. Itu yang mungkin teman-teman untuk cerita kali ini. Semoga cerita ini makin inspirasi Anda semua. Untuk terus bersedekah tiap hari tanpa bersedekah ya. Pokoknya mah sedekah terus. Semoga dengan sedekah itu menjadi penimbang, pemberat amal kita nanti pada saat dia. Yomul hisad. Sampai jumpa di video berikutnya.